Lombok menangis, palu merintih, belum recovery kemudian tsunami terkenang di Banten Kemudian akhirnya disusul dengan keempat bumi, dengan tanah longsor disuka bumi Semua perkara ini tentunya harus kita sikapi dengan benar Dan kita tentunya senang bahwasannya Islam itu selalu menjadi kunci jawaban dari seluruh pertanyaan kita Dan kita harus paham bagaimana membaca setiap tanda-tanda ini sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah Supaya jangan sampai kita terperosok pada sesuatu yang salah disebabkan minimnya ilmu dan hasilah yang kita miliki ketika menyikapi peristiwa itu terjadi Dan kita tidak tahu mataran temusibah ini nanti akan berhenti di mana Maka kita harus paham Pertama sesungguhnya ini terjadi atas ilmunya Allah yang sudah ditetapkan 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Dan selain itu merupakan bagian dari ilmunya Allah yang sudah ditetapkan Yang kita juga harus pahami bahwasannya Allah mengirimkan ini pasti punya tujuan pak Dan tujuan itulah yang harusnya kita sensitif untuk membacanya Karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali pasti punya hikmah dan tujuan Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim Allah yang bersama yang di atas aras Al-Hakim itu artinya Salah satu kesekuensi sifat itu maknanya adalah Allah itu selalu punya tujuan hikmah Dan Allah selalu memiliki tujuan dalam setiap perkataan dan perbuatan Dan Allah ketika mengirimkan kejadian Sampai beruntun mata rantai musibah ini menimpa kepada orang-orang yang tidak jauh dari kita Pasti punya tujuan yang Allah berikan kepada kita Dan semoga kita tidak termasuk orang yang gagal membaca setiap tanda dan mesej yang Allah kirimkan dibalik setiap musibah yang Allah adakan Kenapa saya ingin sampaikan poin yang pertama ini Karena kita kuatir Ketika terjadi musibah-musibah yang semacam itu Media mainstream itu langsung mengangkat data Dan data yang diangkat itu tidak ada kaitannya dengan iman Data yang diangkat adalah Gesekan lempeng bumi Gesekan lempeng bumi Gesekan lempeng bumi Dan anak gunung Krakatau yang sedang aktif Kalau kita kemudian terlalu banyak mengakses data yang semacam ini Tanpa memahami dengan pandangan iman ketika membaca setiap tanda ini Lalu kita membacanya hanya dengan data Lalu ditutup dengan kata fenomena alam Anak paling tidak suka dengan kata fenomena alam Mana ada alam punya fenomena Alam itu berjalan atas perintahnya Allah Yang mau setuju tidak setuju terserah Kita bukan komaterialistik pak Kita orang yang beriman Apa bedanya orang beriman dengan komaterialistik Orang materialistik itu melihat segala sesuatu itu hanya dengan data Lalu kemudian hanya berhenti Maksimal meminta BMKG Untuk membuat alat Supaya mampu mendeteksi lebih gini Bagaimana musibah itu sebelum terjadi Kita ini bukan komaterialistik Kita ini punya iman pak Tanpa menafikan Rasa terima kasih saya yang begitu besar Dan semoga seluruh pegawai BMKG Mendapatkan pahala atas keserian Atas keserian mereka ketika membantu Mendeteksi kejadian alam Tetapi harusnya kita bukan hanya berhenti di data Tapi kemudian kita punya piranti akal Oke itu memang gesekan lempeng bumi Betul Itu memang aktifnya anak gunung Krakatau Cuma pertanyaan kita Siapa dibalik semua kekuatan yang besar itu Maka tidak ada yang bisa menjawab Kecuali adalah orang yang tumbuh pada hatinya Itu keimanan Kenapa kemudian Allah itu Menggulirkan mata rantai Ujian ini begitu banyak Tanpa putus Itu pasti ada tujuan Dan kita disuruh baca pak Jangan sampai kita tidak bisa membaca Tanda-tanda yang Allah kirimkan Allah itu kalau ngirimkan ayat itu Tandanya salah satunya untuk menakuti kita Supaya faham Allah lah yang berkuasa Atas segala sesuatu Jadi jangan sampai kemudian kita Tidak bisa membaca tanda Dan sesuangguhnya itu Itu adalah perkara yang menjadikan kita Kalau kita tidak bisa membaca tanda Ketika Allah sudah mengirimkan kejadian Yang sebesar ini Nah kita ini butuh berapa tanda lagi Untuk supaya kita bisa membaca tanda Ini kode pak Ada kode yang Allah berikan Ada mesej yang Allah berikan Di balik setiap mata rantai musibah ini Allah berikan Karena Allah memberikan kepada kita Musibah itu mata rantainya Kayak kalung tasbih yang putus pak Jatuhnya cepat Dan jatuhnya itu tidak ada jeda Satu dengan yang lainnya Orang ketika kemudian terjadi di lombok Orang Pak Lutung liatin pak Tanpa dia menyadari bahwasannya Dalam hitungan hari Dia pun akan menjadi pusat musibah Dan dia akan menjadi pusat pemberitaan Bahkan lebih parah daripada yang di lombok Karena ketika saya ke Palu Itu bukan hanya tsunami air Tapi tsunami tanah Ketika kejadian di Palu Orang Banten tuh liatin gitu Di TV Lalu kemudian dia tanpa dia sadari Sebentar lagi dia akan menjadi pusat Dari perhatian orang Ketika tidak sadar Itu pun dia nanti akan didatangi orang Ketika dia akan ditolong Dan ketika Banten itu sedang terjadi Orang kemudian di Sukabumi itu Melihatin tanpa dia menyadari Bahwasannya tempat dia dan tanah dia berpijak Itu kemudian akan nonsor Dan maaf loh Demi Allah itu Sampai Allah kirimkan bagaimana Orang itu mendokumentasikannya Dan mengabadikannya Lalu kemudian rekaman-rekaman itu Tidak sampai waktu berhari-hari pak Dalam hitungan jam rekaman itu Sampai ke kita pak Padahal Allah bisa jadi Untuk kemudian merusak gadget Ketika kemudian ada yang merekam Jangan sampai tidak paham kode Dari Allah itu tidak paham gitu loh Lalu kemudian kita Karena pendidikan sekular Yang kita kemudian dapatkan Itu menjadikan orang Anak-anak itu Tidak paham pak Coba anak-anak ditanya pak Itu gempa kenapa anak Itu gesekan lampeng bumi Itu jawaban anak-anak itu Dari kecil sudah dangkal akidahnya Dan didangkalkan pak Nah kalau kita kayak gitu Lalu Allah nanti kemudian Ngirimkan banyak pelajaran Maka kemudian bisa Jadi kita kemudian akan Mengatakan itu fenomena alam Maaf ya Kalau saya dan bapak Tinggal pada zaman Kaumnya Nabi Lod Kemudian melihat itu Nabi Lod Kaumnya itu dibalik Sampai terdengar Lolongan anjing mereka Kalau kita hidup pada zaman itu Dan media hidup pada zaman itu Mungkin mereka akan berkata Itu bukan alam Itu fenomena Alhamdulillah Mau bubar pak Kehidupan kita beriman kepada Allah Kalau kayak gitu Kalau orang gak paham Kode itu kan menyebalkan pak Bapak punya pasangan Bapak ngasih kode Gak paham pasangannya Sebel atau gak sebel pak Sebel pak Loh Allah kirimkan kejadian kayak gini Loh pembawa acara kok ngomong Ini gesekan lampeng bumi Akhirnya pak Orang di Kalimantan Merasa aman dari adabnya Allah Padahal merasa aman dari adabnya Allah Itu dosa besar Mosa Ustadz Gak percaya Buka kitab Al-KBN miliknya Kemudian ada habi Salah satu dosa besar itu Bukan hanya zina Bukan hanya minum khamer Bukan hanya bunuh Tapi salah satu dosa besar adalah Orang ketika sudah banyak Maksiat di kampungnya Di masyarakatnya Di negaranya Tapi masih bisa merasa aman Dari adabnya Allah Itu dosa besar Jangan sampai gak faham-faham Keduh dari Allah itu Makanya inilah yang menjadikan Akhirnya kita ngerti Kita faham Berarti ini kode Gitu loh Apa yang terjadi dari ini Oh khamer mungkin Oh zina mungkin Oh karena kita ninggalkan Kita bulah dan sunnah Gak pernah kemudian Kita menegakkan kita Bulah dan sunnah Pada kehidupan Kita dipaksa Untuk memakai Apa yang disepakati manusia Tetapi meninggalkan Apa yang disepakati Oleh Allah dan Rasulnya Pada kehidupan kita Itu semuanya Harus kita fikirkan Bareng-bareng Dan itulah yang saya ingin Sampaikan Saya ajak Ayo pak kita Baca kode dari Allah Ini mesej yang Allah Kirinkan Dan supaya mesej ini Adalah kita fahami Makanya kata-kata hikmah Orang-orang Arab itu Berkata Orang pintar itu Satu isyarat Satu tanda itu Paham pak Itu orang pintar pak Jadi kalau bapak Pengen mengenali Orang itu pintar Atau tidak pintar Kasih sign Kasih tanda Kok paham Nah itu orang pintar pak Jangan sampai kita pintar Dunia Tapi tidak pintar Urusan akhirat Sampai dikasih tanda Oleh Allah Berkali-kali Allah kasih isyarat Berkali-kali Tidak paham Paham Lalu merasa Bahwasannya itu bukan Untuk kita Dan bukan untuk kita Lu yang jamin Itu bukan untuk kita Itu gimana pak Ini semua alam ini Berjalan atas Gendaknya Allah pak Angin itu Tentaranya Allah Bumi itu Tentaranya Allah Air itu Tentaranya Allah Api itu Tentaranya Allah Dan tidak ada Di antara Makhluk yang Allah Ciptakan dari alam semesta Kecuali tunduk pak Itu yang dikatakan Para ulama Lihat aja matahari Patuhnya sama Allah Itu luar biasa Disuruh terbit dari timur Tenggelam dari arah barat Tidak pernah satu pun Selama perputaran dunia berputar Matahari kemudian Tidak Kemudian mentaatir Allah Ketika diperintahkan Untuk timur Untuk terbit dari timur Dan tenggelam di barat Pernah kita dapati Matahari tiba-tiba Ngeyel gitu Terbit dari arah barat Selesai hidup kita pak Semuanya berjalan Makanya ini adalah Kok sampai Allah Jadikan tsunami Allah sudah berikan teritorial Nih tempatnya air Di sini Loh kok kemudian Dia melewati teritorialnya Sampai kemudian Kedaratan Itu pasti Karena perintah dan wahyu Yang Allah turunkan Dan itu pasti Harus kita baca Semua tanda-tanda itu Itu yang pertama Sampai jumpa